Tidak sampai 2 jam sejak dilaporkan, jajaran Polsek Pontianak Selatan berhasil mengamankan komplotan penipuan dan pemerasan dengan modus menawarkan jasa prostitusi pada korbannya. Polisi berhasil mengamankan 3 tersangka, yakni 2 pria berinisial YA dan BM, serta seorang wanita berinisial AA. Ketiganya melancarkan aksinya di Komplek Cafe Jalan Pahlawan, Kecamatan Pontianak Selatan dengan menawarkan secara langsung jasa prostitusi kepada pengunjung kafe dengan tarif 400 ribu rupiah. Komplotan ini menggunakan tersangka wanita sebagai penarik perhatian. Setelah korban setuju dan dibawa ke sebuah hotel, ternyata korban dimintai sejumlah uang keamanan parkir sebesar 100 ribu rupiah dengan paksaan, serta uang deposit kamar 200 ribu rupiah. Tidak sampai di situ, tersangka kembali meminta uang keamanan kepada korban, bahkan meminta ponsel korban dengan ancaman akan dipukul jika tidak diberikan. Setelah korban menyerahkan uang tersebut, salah satu tersangka meminta juga uang keamanan kembali. Korban sudah tidak memiliki uang, sehingga tersangka mengambil handphone milik korban yang juga dengan ancaman. Bahwa apabila tidak memiliki uang, handphone ini digadai saja, kalau tidak kukup-kukul. Itu kata-kata ancaman yang disampaikan oleh tersangka. Handphone dibawa, tetapi handphone juga tidak kembali. Korban kemudian melapor pada polisi. Dari tangan ketiga tersangka diamankan sisa uang tunai berikut ponsel korban dan sepeda motor sebagai sarana tersangka. Dari pemeriksaan, ketiga tersangka juga diketahui sudah sering melakukan aksi penipuan selama satu tahun terakhir. Akibat perbuatannya ketiga tersangka terancam dijerat pasal 368 dan 378 KUHP dengan ancaman hukuman hingga lima tahun penjara.